Halo guys, ketemu lagi kita di Pak Desur Vlog. Saya hari ini berada di dekat Teping Breksi di Desa Sambirjo, Pramanan, Suleman. Kira-kira 18 km dari Jogja yang sangat populer. Objek wisata ini sangat-sangat populer. Sudah lama saya tidak kemari, jadi saya kepengen sekali datang kemari untuk melihat perkembangan terkini objek wisata ini. Ikuti ya perjalanan kita hari ini. Pasti asik karena breksi ini sangat populer dan objek kesimpulan. Nah, kita sudah dekat dengan Teping Breksi. Tinggal beberapa puluh meter lagi. Guys, jalan menuju Teping Breksi ini cukup menanjak dan lurus. Jadi kita harus mempersiapkan kendaraan dengan primah. Ketinggian Teping Breksi ini kira-kira 350 meter di atas permukaan laut. Dan jalannya ada yang menanjak sangat tajam dan cukup panjang. Jadi kendaraan benar-benar harus primah. Nah, ini guys saya sudah tiba di Teping Breksi hari ini. Jadi kondisinya sekarang sudah berubah. Jadi parkirnya sudah lebih rapi. Saya akan segera menuju ke lokasi parkir. Sekarang parkirnya lumayan gak jauh sih. Tapi lebih rapi. Karena jalanan sekarang jadi cor. Kondisinya terus. Mana ini parkirnya? Ada tulisan ini parkir-parkir masih lewat. Hampir-hampir sepuluh 10 derajat nih pelingkarnya. Lewat lagi. Terus kondisinya seperti ini. Ini mungkin parkir. Oh, parkir motornya diseksi sini. Oke, oke, oke. Teping Breksi pada tanggal 10 Desember 2020. Saya akan menaiki tebing breksi yang sisi timur. Saya akan melihat dari atas. Breksi obyek utama kalau dilihat dari sisi timur atau seberang jalan seperti apa. Jadi saya akan mencoba naik. Kondisinya seperti ini. Sebetulnya kalau breksi ini semakin berkembang dan semakin rapi. Jadi setiap kita datang kemari pasti ada sesuatu yang baru. Saya akan melihat tebing breksi dari sisi timur. Breksi ini cukup seksi kalau kita yang suka memperhatikan atau suka dengan pemandangan alam. Nah, sekilas akan kelihatan seperti itu. Ini tebing breksi dilihat dari sisi timur. Persis di sisi timurnya kelihatan seperti ini. Ini kebetulan cuaca tidak panas. Jadi enak kalau kita jalan-jalan kemari. Saya akan melihat dari beberapa spot untuk membandingkan situasi atau posisi yang mana paling bagus di lingkungan breksi ini. Saya akan turun untuk ke posisi yang lain. Asik guys ke breksi saat ini. Jadi banyak sekali spot baru. Di sini terdapat jasa jeep. Jadi jeep ini kalau di hari-hari biasa itu sekitar 310 lah. Tapi kalau saat ini, karena ini bulan Desember, mereka memberikan diskon hanya sekitar 270 untuk durasi 1,5 jam. Jadi kawan-kawan yang ingin menyewa jeep ini relatif murah. Dan nanti bisa ke obyek di sekitar Bimbreksi. Misalnya di Candi Banyu Nibo atau di Selonangit. Kemudian juga di Candi Ijau. Ini mumpung lagi promo loh guys. Jeepnya juga bagus-bagus. Dan sekarang saya ambil gambar dari posisi Tenggara. Dari sisi Tenggara. Keadaannya seperti ini. Ini masih posisi Tenggara ya. Di situ ada relief naga itu. Asik sekali. Jadi tepik Bimbreksi ini baru mulai dipromosikan atau dibuka untuk umum itu 2015 pada bulan Mei. Yang saat itu diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkuk Uwono ke-10. Posisi masih dari Tenggara. Jadi ini dulunya itu adalah bukit dan penambangan batu kapur. Tapi ada inisiatif dihentikan dan kemudian dialih fungsi. Untuk yang lebih besar lagi nilainya. Yaitu Taman Wisata atau Tebing Bireksi ini. Kemudian penamaan daripada Bireksi ini. Bireksi ini sebetulnya dari kata atau bahasa Italia. Yang kalau tidak salah itu merupakan batuan yang dibuat oleh kerikilan. Yang tersemen lah definisinya seperti itu. Itu definisi yang saya ambil dari Wikipedia. Jadi Bireksi merupakan batuan yang dibuat oleh kerikilan yang tersemen. Saya posisi masih di Tenggara. Tapi di bawah. Kita akan coba lihat dindingnya dari dekat. Tebing Bireksi ini dulu tahun 2017 sempat hit. Sempat populer karena dulu ada rencana Obama mau datang ke lokasi ini. Tapi sayang sekali rencana itu urung. Batuannya seperti ini guys. Ini kalau kita lihat dari dekat. Jadi ini mungkin semacam apa ya. Kart juga ini. Jadi batuan-batuan kapur putih. Atau pandas lah kalau orang Jawa bilang. Yang tebing ini berupa tebing yang lebih kecil. Yang berada di sisi Tenggara daripada breksi utama. Tebing Breksi ini populernya kalau di lingkungan internasional. Itu adalah Breksi Clift. Tebing Breksi atau Breksi Clift. Jadi kawan-kawan yang dulu pernah nonton. Dulu ada film yang judulnya Cliffhanger. Cliffhanger itu dipintangi oleh aktor laga Sylvester Stallone. Itu sangat bagus ceritanya. Cliffhanger. Di sisi selatan obyek utama tebing breksi ini. Di depan ada yang namanya telatar. Atau lingkaran itu. Yang berdiameter sekitar 15 meter. Di sinilah sering dipakai acara-acara kesenian. Apakah juga itu pagelaran musik. Atau campur sari. Atau jadilan. Jadi ini adalah pemandangan breksi dari sisi selatan. Persis sisi selatan. Cakep sekali. Ini pemandangan dari sebelah selatan ke arah timur. Cakep sekali. Di sebelah barat laut. Di bawah itu ada danau kecil. Yang juga di sebelahnya itu ada lingkaran atau telatar juga. Terus kemudian di sebelah barat breksi utama itu. Ada juga telatar yang dibuat seperti tempat pertunjukan di Yunani. Saya akan mendekat ke sana. Sebelum ke telatar yang sebelah barat. Ini adalah pemandangan dari bawah sebelah selatan. Ini telatar ini mungkin kalau yang ada danau ini adalah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan air. Wah cukup lengkap. Sebagai informasi tambahan. Tebing breksi ini berada di ketinggian sekitar 350 meter di atas permukaan laut. Jadi cukup lumayan tinggi. Untuk ke telatar sebuah barat. Kita harus melewati jembatan ini. Wah asik sekali ini. Kalau dirasakan tebing breksi sekarang sangat bagus. Dan ini kalau kita melihat 90 derajat ke atas. Saya akan lebih mendekat lagi. Supaya benar-benar 90 derajat. Nah di atas itu ada akar pohon. Jadi saya mendangak ke atas 90 derajat. 90 derajat. Cakep sekali. Ayo guys datang ke Jogja guys. Brexit sekarang semakin seksi loh. Jogja itu memang betul-betul istimewa. Alamnya kalau digarap dengan serius. Menghasilkan output yang luar biasa. Sekarang saya pindah posisi. Sekarang saya berada di sebelah barat. Tebing breksi obyek yang utama. Untuk melihat. Apa namanya. Pelataran tempat acara. Ini guys. Yang saya sebut tadi. Ini adalah telatar. Atau pelataran tempat pertunjukan. Yang dibikin tempat duduknya bertingkat. Berada di posisi sebelah barat. Ganding dengan tebing breksi utama ini. Itu tulisan breksi. Seksi sekali. Setelah kita was dengan pemandangan di bawah. Kita akan naik. Melihat dari atas. Oke. Saya akan naik dari sini. Ke tebing yang. Atau bukit. Atau apalah yang namanya ini. Yang sebelah timur yang kecil ini. Kita akan mulai menapai tangga ke atas. Di depan kita. Ini adalah relief. Pahatan dinding tebing breksi yang sebelah timur. Sosok naga. Oke. Kita naik pelan-pelan. Karena cukup tercari. Cukup tinggi. Kalau kemari. Sebaiknya tidak pakai sepatu yang pakai hak tinggi. Pakaian sporty lebih cocok. Nah. Ini sudah mulai kelihatan. Sosok naga. Sosok naga. Kita akan mulai semarin. Di atas disediakan batu untuk duduk. Kalau mau nyaman. Sore hari. Pemandangan lebih bagus. Ini kebetulan saja. Sebenarnya agak menduk. Jadi saya berani kemari. Setelah dari sini. Kita akan naik ke pucatnya itu. Pemandangan di sebelah timur tebing. Ada warung-warung. Ada kuliner. Dan juga parkiran jeep. Jeep tersediaan cukup banyak guys. Bisa untuk rombongan. Nah. Sekarang kalau turun. Kita juga perlu hati-hati. Jangan sampai kepleset. Karena ini dinding sebelah kiri. Ini kan sebelah bergerak. Ini kan sebelah bergerak. Makanya dipanggari. Dan ada kolam. Atau danau kecil. Ini ekor naga. Awal mulanya ini kan cuma tebing ya. Tapi kemudian didekor sedemikian lupa oleh seniman. Sehingga menghasilkan hasil seni yang luar biasa. Kelihatan di bawah mulai tampak beberapa pengunjung. Selfie ya. Guys. Di sini ada juga dua ekor buruk hantu. Kita lihat. Kita close up ya. Halo. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Tuh. Kok diem aja? Ayo dong. Bicara dong. Kalau yang kecil nampaknya tidur dia. Pulas. Karena matanya tertutup. Kalau yang besar. Melihat kamera nih. Cakep sekali. Halo. Hai. Oke. Bye-bye. Di dinding sebelah timur. Ada relief. Yang menggambarkan antara Arjuno dan Puto Cakil. Sekarang saatnya kita naik ke teping breksi yang besar. Teping breksi utama. Wai di sebelah kiri nih. Di depan tangga naik. Juga ada dua ekor buruk hantu. Halo. Sampai senengmu. Soni. Roni. Soni. Halo Son. Gimana kabarnya Soni? Kalau yang di sana tadi kan si Marco. Ini Soni ya? Iya. Padahal ya? Iya. Halo Son. Apa kabar? Wih. Baik-baik ya. Sihat-sihat sih ya. Oh ini kok pemalu juga. Ini kecil nih. Oh melotot nih. Melotot ini beda dengan yang tadi loh ini. Kemiringan tangga ini cukup lumayan. Lumayan tajam. Jadi kita gak usah buru-buru. Karena ini batuannya adalah batuan kars atau kapur atau cat padas. Jadi kadang-kadang kalau kena air suka licin. Ini kalau kita dari atas. Posisi di atas melihat ke utara. Sedikit ke arah barat laut. Itu ada spot-spot yang menarik. Di situ tulisan tebing breksi. Wah. Di sana bagus-bagus sih. Ini spot yang lain. Dan sekarang dari titik ini. Saya akan berputar 180 derajat. Untuk menghasilkan pemandangan di sekeliling tebing breksi itu seperti apa. Asik sekali guys. Semakin hari tebing breksi. Semakin rapi. Semakin menarik. Sehingga memberikan hasil yang terbaik. Untuk dinikmati para pengunjungnya. Nah. Bagus banget. Sisa selatan. Dilihat dari atas. Keadaannya seperti ini. Suasananya tenang, damai. Dan ini pemandangan sebelah timur. Timur laut. Ke arah utara. Keadaannya seperti ini. Cakup banget. Dan di sejauh sana. Itu adalah Prambanan. Atau Klaten. Oke guys. Sampai di sini. Perjalanan kita. Untuk melihat tebing breksi. Pada saat. Penjelang akhir tahun. Di masa pandemi. Covid-19. Sampai ketemu lagi. Di lain lokasi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton